Intro Shalom God Lovers Janganlah hendak kita khawatir Akan apapun juga Tetapi nyatakanlah semua hal Di dalam doa dan dengan ucapan syukur Intro Saat ku masuk ke hadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian gunaikan sembahku berikan Bagi-Mu Allah yang mulia Kau layakanku menghampirimu Melihat tahta kemuliaanmu Tuhan Pujian gunaikan sembahku berikan Bagi-Mu Allah yang mulia Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku Kekudusanku melingkupiku Kasihmu mengalir Memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan Kau selamatkan hidupku Kau selamatkan hidupku Kau selamatkan hidupku Kau selamatkan hidupku Melingkupiku Melingkupiku Kau selamatkan hidupku 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 Apa justru membuat kita mundur dari pelayanan Kecewa sama Tuhan, kepahitan sama Tuhan, kepahitan sama kekristenan Kepahitan sama gereja, kepahitan sama gembala atau apapun juga Sehingga membuat kerohanian kita mundur Nah untuk part yang pertama, bagian pertama Yuk kita sama-sama belajar untuk melihat struggle atau masalah yang datang kepada kita dengan cara yang benar Apakah beneran nih masalah ini justru akan membawa kita hancur Membuat hidup kita berantakan Apa justru Tuhan mau membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi Ada satu kisah yang menarik di Alkitab Yaitu di keluaran 14 ayat 10-11 Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka Lalu sangat ketakutanlah orang Israel Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan Dan mereka berkata kepada Musa Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami Dengan membawa kami keluar dari Mesir Kita lanjutin aja ya Keluaran 14 ayat 13-14 Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu Janganlah takut, berdirilah tetap Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Nah konteks dari cerita ini kita tahu semua Dan kita sudah belajar sama-sama Bahwa ini adalah tentang bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar Dari perbudakan Mesir Dan bangsa Israel terus berdoa, berdoa, berdoa Dan akhirnya Tuhan jawab doa mereka Dengan mengirim atau mengutus Musa Untuk membawa mereka keluar dari perbudakan itu Dan di perjalanan ternyata mereka ketemu sama laut mati Dan kita melihat bahwa disini bangsa Israel mulai komplain Padahal mereka ikut tuntunan Tuhan loh Kok ketika mereka ikut tuntunan Tuhan ketemunya laut mati Seperti kayak ada jalan buntu gitu saudara Dan akhirnya mereka komplain sama Musa Musa apakah gak ada kuburan di Mesir Sehingga kami harus mati disini Mereka pikir laut mati ini adalah kuburan buat mereka Mereka akan mati, akan binasa disini Dan terkadang kita juga ketika kita lihat masalah Kita kadang langsung komplain sama Tuhan Tuhan kenapa ini yang diberikan sama aku Aku kan doanya untuk ini Nah kita lihat bangsa Israel berdoa untuk kebebasan pada saat itu Tapi dia gak ngerti pada akhirnya ketemu sama laut mati Nah terkadang waktu kita berdoa sesuatu Kadang Tuhan jawab dengan kita bertemu dengan laut mati kita Dan sehingga ya seringkali Saya pun jujur kadang juga saya bertanya sama Tuhan Kok ini yang terjadi? Bahkan saya komplain sama Tuhan Kita pun kadang komplain sama Tuhan Kenapa saya dipertemukan dengan ini? Tapi kalau saudara lihat bersyukurnya adalah ternyata Ada alasan Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel ketemu sama laut mati ini Yuk kita baca di keluaran 13 ayat 17-18 Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi Allah tidak menuntun mereka Catat baik-baik Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin Walaupun jalan ini yang lebih dekat Mungkin sebetulnya jalannya lebih dekat Dan lebih enak gitu ya saudara Lanjut Sebab firman Allah Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan Sehingga mereka kembali ke Mesir Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar Melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir Ternyata kenapa Tuhan menuntun mereka ketemu Laut Teberau Ternyata Tuhan ingin menghindari bangsa Israel Dari peperangan yang tidak akan pernah mereka menangkan Yaitu melawan bangsa Filistin Sehingga Tuhan hindari itu Dan sengaja dituntun untuk berputar Dan akhirnya ketemu Laut Mati Dan kita melihat bangsa Israel justru malah komplain sama Laut Mati Yang harusnya mereka bersyukur Karena Tuhan sudah meluputkan mereka Dari Bangsa Filistin Nah terkadang kita juga seperti itu ya Kita terus komplain sama masalah yang kita hadapi Tanpa kita sadari Sebetulnya banyak juga loh masalah-masalah yang Tuhan luputkan Dari kita Mungkin sudah ribuan atau jutaan kita gak pernah tahu Sehingga kita melihat Oh ternyata meskipun kita dibawa ke Laut Mati ini Tuhan tetap baik Haleluya Dan ini mari kita renungkan sama-sama Kita lihat lagi apakah beneran Masalah ini justru karena Tuhan jahat Apakah masalah ini terjadi karena untuk menghancurkan saya Dan kita melihat dari bangsa Israel Oh selesai kita, mati kita, binasa kita Sehingga mereka bisa buat statement yang seperti itu kepada Musa Hancur kita Tapi kalau kita lihat ini sangat luar biasa sekali kisah ini Waktu saya renungkan tentang hal ini God's lover Saya melihat kita tahu kisahnya Akhirnya Musa mengangkat tongkat Dia menjulurkan tangannya Semalam-malaman dan angin bertiup Dan pada akhirnya laut terbelah Mereka berhasil melewati lautan itu Dan ini yang menarik Mungkin mereka pikir bahwa laut mati itu untuk membinasakan Atau untuk membunuh mereka Tapi perhatikan Ketika mereka lewat laut mati ini Dan bangsa Mesir melihat itu Dan mereka berusaha juga melewati laut yang sedang terbelah Tiba-tiba laut menutup kembali Setelah bangsa Israel lolos Nah kita melihat ternyata Tuhan sengaja menuntun orang Israel ke laut mati Sebenarnya laut mati ini bukan untuk membinasakan bangsa Israel Tapi justru untuk membinasakan bangsa Mesir Membinasakan bangsa yang selama ini mengejar orang Israel Ingin membunuh, ingin memperbudak Dan saya percaya waktu kita merenungkan hal ini Terkadang Tuhan mempertemukan kita dengan masalah Bukan untuk menghancurkan kita saudara Tapi mungkin untuk menghancurkan apa yang selama ini Membuat hidup kita stres, membuat hidup kita ketakutan Membuat kita pahit, membuat kita kecewa Apa yang selama ini membuat kita depresi dan lain sebagainya Dan Tuhan ingin menyelesaikan itu Sehingga dia kadang menuntun kita justru ke laut mati Tapi ingat bukan untuk membunuh kita Bukan untuk menghancurkan kita Tetapi untuk menghancurkan apa yang selama ini menghancurkan kita Yuk coba kita lihat lagi Kenapa kita dipertemukan dengan hal ini Saya percaya Waktu kita tahu tentang hal ini Kita yakin bahwa Tuhan akan membawa kita lebih lagi bersama dengan dia Sehingga Tuhan akan memunculkan the best version of us Atau versi terbaik dari hidup kita Yuk mari lihat lagi yuk masalah yang kita hadapi Apakah ini sungguh menghancurkan kita Apa justru membuat kita jauh lebih baik lagi dan lebih mengasihi Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini Kami selesai untuk bagian pertama bertumbuh dalam kesesakan Ajar kami untuk kami melihat dengan kacamatanya Tuhan Untuk setiap struggles dan masalah yang kami hadapi Kami percaya Tuhan Engkau selalu berjalan bersama dengan kami Dan aku percaya Tuhan Yesus Engkau akan terus memberikan kami kekuatan Untuk kami terus bertumbuh justru di dalam kesesakan Apapun yang sedang dialami God's Lover saat ini Aku percaya Tuhan kuasamu sempurna Bekerja sempurna di dalam hidup mereka Dan mereka akan keluar sebagai pemenang Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan kami ucap syukur Haleluya Amin God's Lover Kalau God's Lover merasa diberkati dengan materi ini Jangan lewatkan materi part 2 dan part 3 lainnya Di Words from Heaven Dan kalau saudara ingin membagikan link Youtube ini boleh banget Bagikan kepada saudara, kerabat, teman Atau siapapun juga Supaya mereka juga diberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih